Intro Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Kak Sarah Hari ini kita akan belajar perkalian 3 pecahan campuran Ini adalah materi kelas 5 Tapi tetap digunakan dan dipelajari di kelas 6 SMP bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Kita akan belajar perkalian 3 pecahan campuran Jadi, pecahan campurannya ada 3 1, 2, 3 Yang dinamakan pecahan campuran itu seperti ini Ini namanya pecahan campuran Baiklah, langsung saja kita mulai 1, 2, per 8, dikali 2, per 5, dikali 3, 1, per 3 Cara mengalikannya adalah Nah, kalau kita mau mengalikan pecahan campuran Maka, pecahan campurannya harus diubah dulu Menjadi pecahan biasa dulu Mari kita ubah 1, 2, per 8 Diubah jadi pecahan biasa dulu Caranya, 8 dikali 1 8 dikali 1 hasilnya adalah 8 8 ditambah 2 8 ditambah 2 hasilnya adalah 10 Jadi, diperoleh hasil 10 per penyebutnya 8 Sekarang mengubah 2, 2 per 5 menjadi pecahan biasa Caranya, 5 dikali 2 5 dikali 2 hasilnya adalah 10 10 ditambah 2 10 ditambah 2 hasilnya adalah 12 Jadi, diperoleh hasil 12 per penyebutnya 5 3, 1, per 3 diubah jadi pecahan biasa Caranya, 3 dikali 3 3 dikali 3 hasilnya adalah 9 9 ditambah 1 9 ditambah 1 hasilnya adalah 10 Jadi, diperoleh pecahan biasa yaitu 10 per penyebutnya 3 Nah, selanjutnya baru kita kalikan Cara mengalikannya bagaimana? Caranya mudah Pembilang, dikali pembilang, dikali pembilang Penyebut, dikali penyebut, dikali penyebut 10 dikali 12, dikali 10 10 dikali 12 hasilnya adalah 120 120 dikali 10 hasilnya adalah 1200 Sekarang, penyebutnya kita kalikan 8 dikali 5, dikali 3 8 dikali 5 hasilnya adalah 40 40 dikali 3 hasilnya adalah 120 Jadi, sekarang diperoleh hasil 1200 per 120 Ternyata, 1200 kenap 120 juga kenap Berarti, ini bisa disederhanakan Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali Nah, angkanya sama ya Ada 120-nya dan 120-nya Berarti, kita bagi Kita bagi dengan 120 Nanti ketemu bentuk yang lebih sederhana Nah, 1200 dibagi 120 Hasilnya adalah 10 120 dibagi 120 Hasilnya adalah 1 Jadi, diperoleh hasil 10 per 1 10 per 1 sama dengan 10 dibagi 1 10 dibagi 1 hasilnya adalah 10 Paham ya? Nah, Kak Sarah memiliki soal yang sama 1, 2 per 8 dikali 2 2 per 5 dikali 3 1 per 3 Nah, akan kakak ajarkan cara simpelnya Caranya bagaimana? Caranya yang pertama sama Ubah dulu jadi pecahan biasa Pecahan biasanya sudah ada ya Berarti, 10 per 8 Dikali 12 per 5 Dikali 10 per 3 Nah, langkah selanjutnya adalah Carilah, carilah 1 Angka di pembilang Pembilang itu yang atas Dan 1 Angka di penyebut Penyebut itu yang bawah Yang bisa dibagi dengan bilangan yang sama Mari kita cari 10 dan 5 Bisa dibagi dengan bilangan yang sama 10-nya bisa dibagi 5 5-nya bisa dibagi 5 10 dibagi 5 Hasilnya adalah 2 5 dibagi 5 Hasilnya adalah 1 Nah, cari yang lain 12 dengan 3 Bisa dibagi dengan bilangan yang sama Sama-sama bisa dibagi 3 12-nya dibagi 3 Hasilnya adalah 4 3-nya dibagi 3 Hasilnya adalah 1 Nah, ada yang lain lagi 10 dan 8 10 dan 8 Bisa dibagi dengan bilangan yang sama Yaitu bisa dibagi 2 10 dibagi 2 Hasilnya adalah 5 8 dibagi 2 Hasilnya adalah 4 Nah, ada yang lain lagi Hasil penyederhanaannya Tadi yang pembilang ada 4 Hasil penyederhanaannya Yang pada penyebut juga ada 4 Berarti ini bisa dibagi dengan bilangan yang sama 4 dan 4 4-nya dibagi 4 Yaitu 1 4-nya juga dibagi 4 Hasilnya juga 1 Nah, sekarang Baru kita kalikan 2 dikali 1 2 dikali 5 2 dikali 1 2 2 dikali 5 Hasilnya adalah 10 1 dikali 1 dikali 1 1 dikali 1 1 dikali 1 1 Jadi, diperoleh hasil 10 per 1 10 per 1 Sama dengan 10 dibagi 1 10 dibagi 1 Hasilnya adalah 10 Sama ya Ini adalah cara simpelnya Yaitu dengan menyederhanakannya dulu Bagaimana? Cukup mudah bukan? Perkalian 3 pecahan campuran Ini perlu banyak-banyak latihan Dan kecermatan Oke Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya